Sebat sekali ya, dan kemarin sempat trending di media sosial setelah tim Nas Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Betul banget, dan kemarin memang nontonnya sempat deg-degan karena Indonesia kan sempat tertinggal satu gol ya, tapi ternyata beruntung Sani Rizky dan juga Osvan Lohai ini berhasil menjebol gawang Thailand. Nah, Rabu malam akhirnya tim Nas U22 pulang ke Indonesia dan disambut hangat pendukung dan juga keluarga. Dan rencananya nih, Bram, tim Nas U22 akan diarak dan dijamu Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara. Pulangan tim Nas Garuda Muda, U22 Rabu malam disambut meriah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, serta pejabat lainnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah pendukung bahkan terus meneriakan Yelial Kemenangan sebagai bentuk apresiasi kepada tim Nas Garuda Muda. Sukacita tim Nas Muda pun semakin bertambah setelah pemerintah memberikan bonus sebesar 2,1 miliar rupiah pada masing-masing pemain, pelatih, dan ofisial. Setelah kedatangannya disambut kemenpora di Bandara Soekarno-Hatta, tim Nasional Usia 22 langsung menuju Hotel Sultan untuk menemui keluarga dan perwakilan pengurus PSSI. Beberapa pendukung yang sengaja datang ke Hotel Sultan terlihat meminta foto bersama tim Nas Garuda Muda. Meski baru saja menjuarai piala AFF U22, back kiri tim Nas Firja Andika menyatakan akan langsung fokus menghadapi ASEAN Games dan kualifikasi piala Asia. Kemarin sih sudah janji dari klub selesai AFF pengen balik ke Belgia sebentar, karena untuk perkenalan tim kan jadinya untuk sekarang ini agent dan kusindera lagi komunikasi untuk masalah hal itu dan Firja untuk diminta tetap fokus dulu. Sejalan dengan Firja Andika, pelatih tim Nas U22 Indra Syafri juga menyatakan hal yang sama, bahwa timnya akan kembali berlatih dalam waktu dekat untuk persiapan kualifikasi piala Asia AFC U23 tahun 2020. Selesai pertandingan, saya bicara dengan kapten tim, kita sepakat tim ini langsung berlatih di tanggal 2, jadi kami tidak akan menemui keluarga dulu, kami akan konsen langsung tanggal 2, kita akan langsung latihan dan persiapan untuk menghadapi kualifikasi PLFC di Vietnam nanti. Jadi tanpa libur. Rencananya Kamis pagi, tim Nas U22 akan diarak di sejumlah jalan protokol di Ibu Kota Jakarta, lalu akan dijamu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.